Adakah Zahid Amidi akan dilantik menjadi menteri ataupun pedana menteri ataupun timbalan pedana menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim ataupun tokmat yang akan dilantik sebagai timbalan pedana menteri walaupun satu lagi gambar Raja Viral berkenaan dengan gambar ramalan untuk menteri-menteri di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang melihatkan timbalan pedana menteri pertama adalah Zahid Amidi timbalan pedana menteri kedua adalah Fadila Yusof kuota daripada GPS menjadi tanda tanya namun hari ini apa yang sah yang saya boleh kongsikan kepada kamu daripada Malaysia kini pengumuman senarai ahli kabinet ditangguh ke malam ini jadi malam ini adalah pengumuman daripada pedana menteri untuk senarai-senarai menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan sebelum itu, sebelum saya meneruskan berita hangat malam ini saya minta anda untuk bantu saya tekan butang subscribe supaya saya boleh juga mengembangkan lagi channel saya hari ini pedana menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan senarai anggota kabinet pentadbirannya pada 8.15 malam pada mulanya Anwar dijadwal membuat pengumuman itu pada jam 5 petang dimana pengamal media mula berkumpul di Putrajaya untuk membuat liputan berkenaan perkara tersebut namun perjabat pedana menteri kemudian memaklumkan ia akan ditangguh ke malam ini terdahulu ketika berucap di majlis jamuan kenduri rakyat di Tambun Perak Anwar berkata pengumuman itu dibuat selepas senarai berkenaan dipersembah kepada yang di Pertuan Agong di Istana Negara pagi tadi turut hadir di majlis itu ialah Menteri Besar Perak Sarani Muhammad saya buat keputusan persembahkan senarai anggota kabinet kepada tuanku dan insya Allah saya akan umumkan barisan menteri pada petang ini kata Anwar ahli parlimen Tambun itu menjelaskan biasanya jika ada pengumuman penting sebegitu dia tidak akan keluar Putrajaya bagi memberi tumpuan kepada hal-hal berkaitan bagaimanapun tambah Anwar dia tidak dapat mengetepikan panggilan orang Tambun dan orang Perak yang menunggunya di majlis tersebut pengurusi Pakatan Harapan itu juga menjelaskan ada ratusan orang yang layak untuk dibawah menyertai kabinet baru namun dia terpaksa membuat pilihan kerana jawatan yang disediakan adalah terbatas Anwar juga menjelaskan sebelum ini kerajaan sudah bersetuju untuk mengehadkan bilangan jemaah menteri dan pelantikan lain seperti duta khas katanya langkah itu perlu diambil bagi menjimatkan uang negara dan juga dana tersebut akhirnya akan dipulangkan kepada rakyat terbanyak kenduri rakyat di Tambun hari ini merupakan majlis rasmi pertama untuk Anwar sebagai pedana menteri di luar KL dan juga Putrajaya sebelum hadir ke majlis tersebut Anwar diperkenan menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta Ipoh sebelum ini timbul spekulasi yang mengaitkan Presiden UMNO yang juga pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi bakal dilantik sebagai timbalan pedana menteri pertama maafkan saya Ahmad Zahid Hamidi bakal dilantik sebagai timbalan pedana menteri ada yang berkata juga spekulasi demi spekulasi yang mengatakan Zahid Hamidi akan menjadi timbalan pedana menteri sebab beliau telah memainkan peranan yang sangat besar dengan kejayaan Datuk Sri Amna Ibrahim menjadi pedana menteri dan juga pembentukan kerajaan perpaduan hari ini jawatan timbalan pedana menteri dijangka diberikan kepada BN selepas parti itu bersetuju menyertai kerajaan dan menjadi gabungan kedua terbesar selepas sepakatan harapan Anwar yang juga Presiden PKR dilantik sebagai pedana menteri selepas mendapat sokongan BN GPS GRS dan warisan selepas keputusan PRU15 menyaksikan tiada parti mendapat majoriti muda bagi membentuk kerajaan jadi tuan-tuan dan bapak adakah anda setuju jika sebenarnya timbalan pedana menteri yang akan diumumkan Datuk Sri Amna Ibrahim pada malam ini ialah Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi ataupun mungkin kamu masih mahu tokmat sebab dalam channel ini saya ada buat kajian sebelum ini yang mengatakan tokmat boleh menjadi timbalan pedana menteri dan ramai yang setuju apapun kita nantikan pengumuman malam ini siapapun yang akan menjadi senarai-senarai menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan kita berharap kerajaan Malaysia ditadbir dengan sama dengan baik sekali dan itulah harapan rakyat supaya Malaysia sentiasa makmur dan damai sejahtera apapun tuan-tuan dan bapak tentu sekalian bersama di dalam channel ini untuk berkembangan terkini politik di Malaysia menjadi tanda tanya kenapa ketua pembangkang ataupun pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dilihat berdiam diri dengan tindakan beberapa daripada ahli parti komponen Perikatan Nasional terutamanya PAS kenapa PAS dilihat kenapa Muhyiddin dilihat mendiamkan diri walaupun PAS semakin hari semakin menyerang Anwar Ibrahim ataupun kerajaan berpaduan adakah Muhyiddin akan redakan serangan PAS terhadap kerajaan menjadi tanda tanya adakah Muhyiddin akan melakukan sedemikian ataupun beliau menyokong tindakan PAS ataupun mungkin menyuruh PAS untuk bersabar jangan terlalu menyerang kerajaan bertubih-tubih takut nanti kena pada parti sendiri hari ini berita daripada Malaysia kini adakah Muhyiddin akan redakan serangan PAS terhadap kerajaan sejak PN gagal meraih majoriti untuk membentuk kerajaan pasca PRU15 parti komponennya PAS melancarkan serangan tanpa henti terhadap kerajaan yang diterajui Pakatan Harapan BN serangan pemimpin PAS itu dihalakan terutamanya terhadap parti komponen Pakatan Harapan yaitu DAP dalam catatan di Facebook hari ini PAS mengucapkan takziah kepada UMNO yang menurutnya tewas di tangan DAP kini penyokong akar umbi UMNO terpaksa patuh jangan diusik DAP lagi ahli UMNO juga perlu belajar untuk terima bahwa komunis adalah pahlawan negara seperti yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin DAP benarkah DAP ini komunis itu anda boleh jawab sendiri kalau kamu tahu kesaihan sejauh mana bahwa DAP ini komunis anda boleh komen di bawah kita boleh berkongsi pendapat UMNO yang dahulunya memperjuangkan kemerdekaan kini terpaksa membantu DAP untuk menulis semula sejarah kemerdekaan negara tahniah DAP takziah UMNO kata kenyataan itu kenyataan itu seharusnya mendakwa UMNO dipaksa untuk tunduk kepada DAP karena parti pakatan harapan itu mempunyai kiraan kerusi yang tertinggi dalam gabungan berkenaan pilihan telah dibuat jawatan telah ditawarkan suka atau tidak UMNO perlu menerima dan memenuhi kehendak DAP katanya sambil mendakwa pemimpin UMNO yang bersuara menentang kerjasama dengan DAP telah diketepikan minggu lalu presiden PAS Abdul Hadi Awang menuduh DAP mempromosikan Islamofobia jawatan kuasa pusat PAS turut menuduh DAP sebagai parasit dengan menunggangi kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ahli Parlimen PAS Baling Hasan Saat pulang mendakwa Anwar adalah ejen Israel yang menyebabkan polis menyiasatnya atas tuduhan fitnah pada minggu lalu Abdul Hadi mempersoalkan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri oleh yang di Pertuan Agong dengan menggunakan analogi bola sepak bertanya sama ada adil untuk pengadil piala dunia mengahlikan tiang gol ini selepas PN menegaskan bahwa ia telah memperoleh majoriti muda untuk membentuk kerajaan manakala Muhyiddin pula Muhyiddin selaku pengursi Perikatan Nasional dilihat berdiam diri satu lagi persoalan yang telah dibangkitkan di tengah-tengah serangan politik oleh PAS ini ialah sikap Muhyiddin yang berdiam diri berhubung perkara itu kenyataan terakhir Presiden bersatu itu pada 25 November ketika dia membayangkan kemungkinan perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA dengan kerajaan selepas akur dengan kekalahan pada pilihan raya Muhyiddin juga berkata Perikatan Nasional akan terus kekal sebagai pembangkang bagi menyediakan peranan semak dan imbang dalam kerajaan Facebook ahli Parlimen Pago itu juga kali terakhir dikemas kini pada 25 November hari yang sama dua kenyataan di atas dikeluarkan jadi tuan-tuan bagaimana pendapat anda apakah sebenarnya di sebalik pemikiran Muhyiddin pada ketika ini dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi daripada PAS kepada kerajaan tapi Muhyiddin dilihat berdiam diri ataupun mungkin Muhyiddin ada rancangan untuk PAS sendiri dan juga untuk Perikatan Nasional kita tidak tahu yang penting kita menantikan anda semua kita nantikan berita-berita terkini perkembangan politik di Malaysia jangan lupa tekan butang subscribe selamat menikmati